Bismillah, eh ketemu lagi. Kalau kita ngomongin vendor HP yang konsisten ngerilis HP yang tipis, nyaman dipegang, terus resmi juga di Indonesia, Vivo adalah salah satunya. Kalau budget kita nggak cukup buat X-series, nah mungkin V-series yang akan menjawabnya. Vivo V21 5G ini adalah seri terbaru dari V-series. Unit yang gue pegang datang dengan RAM dan storage 8128. RAM-nya sendiri ini bisa di-extend sebesar 3GB menjadi 11GB. Di Indonesia, HP ini dijual dengan harga Rp 5799. Apakah harga ini sesuai dengan apa yang ditawarkan? Kita mulai dari penampilannya, desain V21 5G ini punya bahasa desain seperti flagship X-series-nya Vivo. Kalau kita tengok ke bagian belakangnya, ini udah kelihatan seragam banget ya, berbahan kaca dengan finishing EG Matte Glass. Tentunya akan terbebas dari ceplakan jari-jari yang keringetan atau kotor. Pilihan warnanya juga cakep-cakep. Ada dust blue dengan berat 176 gram dan ketipisan 7,29 mm. Nah, untuk varian yang satu lagi, sunset bezel beratnya 177 gram dan ketipisan 7,39 mm. Karena tipis begitu, maka Vivo nyebutnya Ultra Slim Matte Glass Design. Dan memang V21 5G saat ini adalah smartphone 5G tertipis di Indonesia. Lanjut ke bagian depan, bagian layarnya. Nah, ini menggunakan panel E3 AMOLED display berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD+. Udah pake refresh rate 90Hz dan support HDR10. Untuk dipake buat multimedia seperti nonton Youtube, ini udah support HDR dan Netflix juga udah nyaman. Karena punya sertifikat Widevine L1. Jadi support kualitas Full HD. Sayangnya, speaker hanya single pada bagian bawahnya aja. Tapi kualitasnya lumayan oke. Kalau kita ukur bisa sampai 80an dB. Gue tau, mungkin sebagian dari kalian ini agak sedikit gimana gitu ya. Ngeliat layar depannya ada Pony Water Drop. Tapi ini adalah V-series. Bahasa desain bagian depan V-series ya memang kebanyakan seperti ini. Sekaligus jadi pembeda antara V dan yang X-series. Nah, mungkin seri berikutnya ini akan ada perubahan. Tapi ya kita lihat aja nanti ya. HP ini juga sudah pake fingerprint di dalam layar. Posisi, kecepatan, dan keakuratannya termasuk responsif. Lalu tombol power dan volume ada di bagian kanan HP-nya. Dan dipencetnya juga enak ya. Ini clicky banget. Dan juga ada teksturnya untuk bagian powernya nih. Masuk ke bagian spesifikasi. V21 5G ini menggunakan chipset terbaru dari Mediatek yaitu Dimensity 800U 5G. Yang tentunya ini sudah membawa jaringan dual mode 5G. Dalam waktu dekat ini, beberapa provider di Indonesia juga kabarnya sudah melakukan uji coba jaringan 5G. Dan akan segera ready karena HP ini resmi di sini. HP ini akan menjadi bagian dari HP-HP pertama yang seharusnya nih akan bisa merasakan kecepatan jaringan 5G di Indonesia. Oke, kembali ke chipsetnya. Dimensity 800U ini bisa dibilang sekelas chipset flagship ya. Karena menggunakan fabrikasi 7nm FinVet chip yang biasanya ada pada chipset HP flagship. Punya 2 big core 2.4 GHz Cortex-A76 dan 6 core 2 GHz Cortex-A55. Dipadukan dengan GPU Mali-G 57MC3, RAM 8GB dan storage UFS 2.2 akan memberikan performa yang harusnya di atas kertas ini akan mendekati HP flagship. Ya mungkin flagship 2021 sudah pakai 5nm, tapi yang jelas 7nm ini nggak bisa dianggap remeh. Kita coba lakukan pengujian Antutu dan hasilnya sesuai yang gue kira memang memuaskan. Untuk score Antutu, Geekbench, kalian bisa lihat ya seperti ini score-nya. Dan untuk pengujian real-life game-nya kita pakai PUBG lancar-lancar aja nih. Frame rate-nya nggak sering ngedrop. Oke, kemudian dengan baterai 4000 mAh gue bisa dapetin SOT di atas 5 jam. Ini aman banget average-nya sedangkan nge-charge-nya sekitar 1 jam 20 menit pakai 33W flash charge bawaannya. Sebenernya nggak semua HP itu harus diuji sampai sebegininya ya soal performa. Apalagi HP secantik ini. Gue rasa HP ini akan lebih menyasar kaum milenial non-gamer yang akan lebih pakai HP ini untuk kebutuhan kamera dan media sosial. Nah, seperti yang udah gue bilang di awal, V21 5G ini support extended RAM sebesar 3GB. Kalau kalian nyalain opsi untuk extended RAM ini, internal storage yang nggak dipakai, nah ini akan dialokasikan, di-switch ke RAM untuk bikin penggunaan jadi lebih lancar. Buka aplikasi jadi lebih cepat. Kalian juga jadi bisa pakai handphone-nya dengan lebih proper ya. Intinya nggak lemot. Nah, gue rasa hampir semua tahu ya kalau Vivo selain fokus pada kualitas kameranya, apalagi buat kamera depan, buat selfie. Nah, kalau tahun lalu mereka menghadirkan eye autofocus pada kamera depan HP-nya, nah di V21 5G ini mereka menambahkan OIS untuk kamera depannya. Punya resolusi 44MP, ada autofocus-nya, dan sekarang juga ada OIS-nya. Kalau kalian berprofesi ataupun baru mau menjadi konten kreator, kalian bisa membuat video dengan kualitas yang sangat baik menggunakan kamera depan si V21 5G. Autofocus tentu sangat berguna kalau kalian membuat video produk misalnya. Jadi akan dipakai untuk menjelaskan detail produknya tanpa perlu ribet ngatur-ngatur fokusnya. Nah, ditambah lagi sekarang ada OIS-nya. Jadi, stabilization based on hardware ini bukan cuma ngebantu pada saat ngerekam video, tapi juga ngebantu untuk kualitas foto low light, jadi lebih minim blur. Nah, Vivo juga punya slogan ya, Be Bright, Be Inspired, yang menandakan kalau mereka terlihat sangat confidence dengan kualitas foto low light kameranya. Mari kita bahas dari kamera depannya dulu. Kalau pencahayaan kurang, ada fitur namanya Dual Selfie Spotlight. Mereka menanamkan lampu flashlight yang nggak tanggung-tanggung. Ada dua lampu flashlight untuk kamera depannya, fungsinya buat ngangkat hasil foto selfie jadi lebih terang lagi dalam kondisi low light. Berikut ini sampel foto selfie low light menggunakan kamera depan Vivo V21 5G. Masuk ke kamera belakangnya, punya setup triple camera, yang utamanya adalah 64MP, ada autofocus, ada OIS, bukaan f1.8. Terus ada multimode kamera, dengan kegunaan super wide angle dan bokeh, resolusinya 8MP, ini nggak ada OIS dan bukaan f2.2. Satu lagi lensa makro 2MP. Jadi V21 5G ini sebutannya Dual OIS Night Camera, karena OIS bukan hanya ada di kamera belakang, tapi ada di kamera depannya juga. Secara kualitas, kamera hape mid-range jaman sekarang sebenarnya udah bagus-bagus banget untuk kondisi daylight. Dynamic range cukup luas dan tidak terlalu berasa perbedaan warna dari lensa normal maupun ultra wide, jadi nggak belang. Nah, pada scene indoor dan low light juga cukup bagus. Paling hanya lensa super wide angle aja yang sedikit agresif, ada noise reduction-nya, sehingga kualitasnya itu jadi agak sedikit menurun. Mode portrait hape ini punya beragam fitur. Ada fitur filter portrait light effect, ada style, aperture, dan banyak pilihan beautify yang konfigurasinya ini bejibun. Untuk mempercantik foto portrait tentunya ini lebih diperuntukkan untuk pengguna wanita. Nah, fitur-fitur untuk pengguna wanita lengkap banget, tapi bukan berarti nggak punya fitur untuk pengguna yang antusias fotografi. Mode pro pada hape ini bisa tag foto dalam format RAW. ISO bisa sampai 3200 dan shutter speed up to 30 detik tentu akan sangat berguna bagi siapapun yang menyukai foto long exposure atau astro photography. Sayangnya, hanya lensa utama aja yang bisa pakai mode pronya. Nah, untuk perekaman video kamera belakang ini up to 4K 30 fps. Useful, itulah satu kata untuk kamera hape ini. Semua pilihan mode resolusi video pada hape ini sangat stabil. Kalau kita mau bicara kualitas ya, autofocus dan stabilization itu mantep. Sangat jarang hape mid-range punya kualitas oke pada mode 60 fps, khususnya di bagian autofocus. Oke, yang jelas dengan harga Rp 5,799 dan punya keunggulan di desain yang tipis, ringan. Lalu layar udah i3 AMOLED display, HDR10 90Hz dan juga dual OIS night camera di depan dan belakang. Sama pastinya juga udah support dual mode 5G plus NFC multifunction. Gue rasa Vivo V21 5G ini bukan buat kaum mendang-mending ya. Hpe ini bakal langsung jadi incaran anak muda Gen Z yang pengen eksis di media sosial. Terima kasih telah menonton!